Halo, Aquarius, selamat datang di channelku. Ayo kita fokus, kita doa sebelum memulai bacaan kita. Oke, Aquarius, apa kabar? Teman-temanku Aquarius, kita cek energi kamu. Saya akan buka energi kamu beberapa waktu yang lalu, kamu saat ini, dan kamu beberapa waktu dekat ke depan. Satu kartu saran, dan kita coba intip hal-hal yang tak kita sadari di sini. Oke, Aquarius. Rasakan, karena kita dalam prediksi umum, energi bisa resonate, bisa enggak. Aquarius, beberapa waktu yang lalu, ada fog in the root dan kartu yin. Kamu saat ini, ada co-create, dan ada breed. Kamu di beberapa waktu dekat ke depan. Aquarius. Ada fleksibel, dan ada no place like home. Satu kartu, saran, dan tantangan di sini, tinker. Oke? Dan apa yang tak terlihat olehmu adalah all that glitters. Ayo kita rapikan. Beberapa waktu yang lalu, ini enerjimu saat ini, saya lihat tuh, kamu tuh dalam keadaan siap. Ya, co-create. Siap membangun, tapi masih ada energi yang di sini, kamu lebih membuat langkahmu menjadi pelan. Tambah ke depan, beberapa waktu dekat ke depan, saya lihat fleksibel. Ada energi yang lebih lembut dari dirimu, dan no place like home. Nanti kita bacakan. Sanggitarius. Saran dan tantangan untuk multi-tinker. Dan under the deck, ada all that glitters. Ini hal-hal yang tak kamu sadari. Hal yang tak kamu sadari di sini, saya lihat adalah, kamu belum bisa memandang dengan jelas. Karena di kartu, all that glitters, Kamu hanya melihat keindahan itu dari luar. Seperti ada lapisan tipis yang menyilaukan mata, yang membuat kita tidak bisa memandang dengan jelas. Ini gambarnya topeng, teman-teman. Tumpukan harta dengan kilau-nya yang minta ampun. Jadi kita silau. Oke, kita singkirkan dulu. Kita buka tarotnya. Kita coba lihat energi kamu beberapa waktu yang lalu. Aquarius. Aquarius beberapa waktu yang lalu. Ada The Sun. Ada Sukacita. Ada Ten of Wands. Ada Ten of Pentacles. Oke. Aquarius saat ini. Ada King of Cups. Ada The World. Dan ada Ten of Cups. Kamu di beberapa waktu dekat ke depan. Ada Justice. Ada Three of Cups. Dan ada The Devil. Oke. Under the deck. Ada The Hangman. Ace of Cups. Seven of Cups. Oke. Kita rapiin dan kita mulai membaca. Oke. Aquarius. Di beberapa waktu sebelumnya. Bisa kita lihat di sini. Ada Vogue, Inruth. Dan Kartu Yin. Saya lihat di sini ada rasa happy. Ada kebahagiaan. Ada sukacita yang kamu rasakan. Mungkin kamu bertemu seseorang yang kamu inginkan. Ten of Pentacles. Dan Ten of Wands. Aku bisa katakan energinya positif sekali. Tapi kita lihat di sini. Ada Vogue, Inruth. Ada masih keraguan-keraguan yang kamu rasakan. Entah apa itu. Karena saya lihat Ten of Wands di sini. Ada perasaan terbebani. Ada happy. Ada sukacita. Satu sisi di sini. Ada satuan yang sepertinya ini berat untuk kamu lakukan. Sehingga ada perasaan terbebani. Apa itu nanti kita klarifikasi. Saat ini. Sagi. Aquarius. Sorry teman-teman. Ya. Kamu tuh siap. Kalau ini tentang seseorang. Kamu masih menginginkan dia. Kalau ada yang di sini ya. Atau jika kamu harus bertemu orang baru. Kamu siap energinya di sini. Kamu dalam keadaan siap. Aku lihat juga ada breathe. Di sini seperti energi meditasi ya. Ada energi kamu di sini lebih membuat langkahmu menjadi pelan. Kenapa? Karena kamu di sini. The world ya. Kamu ingin memutus siklus. Oh my God. Ten of Cup ya. Kamu inginkan bahagia itu. Kamu menginginkan benar-benar bahagia itu. Jika kamu bertemu orang baru juga. Saya lihat ada gambaran seseorang hadir untuk kamu saat ini. Dan kamu berpikir. Ya mungkin inilah yang saya cari saat ini. Karena di sini ada ten of Cup. Oke. Kita lihat. Beberapa waktu dekat ke depan. Kembali ada energi. Flexible dan no place like home. Ya. Ada energi yang lebih lembut darimu. Oke. Saya lihat ada justice. Di situ kamu coba menyeimbangkan, membalanskan lagi energi-energi kamu. Sebentar. Yes. Ya. Seperti ada suasana rekonsiliasi di sana. Tapi hati-hati. Dengan energi yang fleksibel. Boleh aku katakan kamu berada di energi yang goyang. Seperti tidak punya pendirian. Karena fleksibel di sini ada the devil. Oke. Nanti kita klarifikasi. Ayo coba kita lihat dulu. Aquarius. Beberapa waktu yang lalu. No place like home itu bercerita tempat yang nyaman. Sebenarnya. Tidak ada tempat yang nyaman selain rumah. Ya. Hanya di kartu itu. Itu masih ada perasaan melu-melu. Aku lihat ya. Kenapa? Karena kamu yang belum benar-benar kokoh di sini. Ya. Kamu yang belum benar-benar. Satu kondisi fleksibel ini sebenarnya bagus. Aquarius. Tapi ketika fleksibel dan di sini ada the devil. Nah ini aku katakan. Kamu goyang jadinya. Ya. Kamu goyang. Ada usaha kamu untuk menyeimbangkan energi kamu. Tapi ada energi dari the devil. Nah ini yang bikin kamu goyang. Karena the devil bercerita tentang keinginan. Hasrat. Oke. Tentang obsesi. Nah itu yang bikin kamu nanti goyang. Yuk coba kita lihat dulu kamu beberapa waktu yang lalu. Ada cerita apa itu. Sepertinya ada suka cita. Sepertinya kamu bertemu seseorang yang kamu inginkan. Aku mau lihat di ten of one ya. Kenapa ada perasaan terbebani. Baik. Under the deck. Lihat the tower. Ini kartunya reverse semua. Tapi aku baca berdiri ya. Reverse. Aku melihat satu hubungan. Ini ada banyak guncangan. Balik-balik guncangannya. Karena apa? Kembali ada the devil. Ya. The devil ini aku sering bilang kemelekatan. Oke. Jatuhnya sudah keobsesi. Ada banyak energi yang mungkin karena matahari ya. Matahari lalu ini kartu 10. Ini kartu 10. Ada energi yang mungkin tak tertahankan oleh kamu. Oke. Atau ini dari mereka. Jadi saya lihat ada satu kondisi hubungan yang tercipta. Yang happy. Penuh gejolak. Penuh gairah. Tetapi ada kondisi yang toxic di sini. Ya. Ada kondisi yang toxic. Membuat hubungan itu tidak kokoh. Oke. Padahal kamu menemukan kebahagiaan di dalam hubungan ini. Ya. Mungkin kamu menemukan kebahagiaan dengan seseorang di situ. Tapi kita lihat ada the devil di sini. The devil energinya bisa dari kamu atau bisa dari mereka. Jadi ada hubungan yang tidak sehat yang saya lihat di situ. Ya. Hubungan yang di sini. Lihat. Ada the tower-nya. Aquarius saat ini. The chariot kamu siap untuk maju ya. Balik-balik masih ada 10 wands. Di sini ada 10 wands. Di sini ada 10 wands. King of wands. Yes. Under the deck di sini. Ada 9 pentakul. Nine of pentakul. Aquarius. Oke. Aku lihat ya. Jika hadir seseorang saat ini untuk kamu. Balik-balik kondisi yang sama terulang. Ya. Jika ini energi dari seseorang yang datang kepada kamu. Oke. Aku lihat satu kondisi yang tadi ada energi yang terlalu buru-buru. Ini juga energinya seperti itu. Ya. Bahkan saya seperti merasakan ada kompetisi. Oke. Seseorang tertarik kepada kamu saat ini. Tapi juga kenapa ada 10 of wands. Ada perasaan terbebani oleh orang itu. Namun jika ini energi kamu. Ya. Saat ini kamu mungkin sedang tertarik dengan seseorang. Tapi balik-balik ada rasa terbebani. Ya. Kenapa itu? Saya lihat ada. Yes. Begini. Ada pikiran dari dirimu. Aku tertarik sama dia. Tapi aku mikir-mikir dulu di sini. Kenapa? Karena aku rasanya lebih baik sendiri. Sendiri lebih happy. Ada perasaan yang seperti itu sayangnya. Kamu melihat peluang itu. Kamu melihat kesempatan dengan seseorang saat ini. Tapi kamu juga berpikir mungkin saya harus menikmati diri saya sendiri dulu. Ya. Karena saya lihat kamu di sini masih ada perasaan takut untuk ditinggalkan. Oke. Itu enerjimu saat ini. Makanya kamu tuh ada energi siap. Tapi kamu langkahnya pelan. Ya. Kamu langkahnya kamu slowkan di sini. Kamu berhati-hati di sini. Oke. Kita lihat beberapa waktu dekat ke depan. Energi saat ini aku lihat ada seseorang yang sedang tertarik kepada kamu. Datang kepada kamu. Namun di energi mereka ada 10 of 1. Apa itu? Di depan ada kesadaran itu. Oke. Nah. Satu kesiapan mungkin untuk melepaskan apa yang menghambat kamu. Cerita-cerita lama yang menghambat kamu di sini. Ya. Jadi jika ini adalah orang yang sama. Saya lihat. Aquarius. Kamu sampai pada titik. Di sini kamu berpikir. Apakah ini pantas untuk saya pertahankan? Ya. Apakah nilainya mempertahankan ini? Apa imbalannya untuk saya? Kayaknya ada suasana rekonsiliasi beberapa waktu di depan sana. Three of cup. Dan di sini ada six of cup. Seseorang akan datang kepada kamu menawarkan cinta. Orang lama sepertinya. Jadi kamu di sini ada satu kondisi di mana kamu mulai berpikir. Karena ada pengalaman di sini. Apakah saya harus berjalan atau saya harus melepaskan? Apakah saya harus kembali membangun atau saya di sini harus melepaskan? Nah, masalahnya di sini ada the devil. Ini lagi tadi. Gejolak kamu yang sepertinya tidak terkendali. Itu yang membuat kamu goyang. Oke. Pikiran itu ada. Ya. Jadi saya melihat seperti ada suasana rekonsiliasi di saat kamu ada energi yang mulai menyerah di sini. Ketika mereka datang nanti itu kembali membangunkan hasrat kamu, cinta kamu, kenangan kamu. Kamu jatuh cinta lagi. Sementara di sini ini ada pengalaman yang telah kamu lewati bersama mereka di sini. Ya. Ada gambaran rekonsiliasi di depan sana. Aquarius. Lihat. Apa yang tak kamu sadari di sini adalah all that glitters. Hati-hati. Ya. Sepertinya satu kondisi kamu tidak bisa memandang dengan jelas di sini. Oke. Ada pikiran, ada kesadaran di sini bahwa saya. Ini karena kamu sudah mempertimbangkan ini di lima pedang. Ya. Apa nilainya untuk saya? Apa untungnya saya bertahan dengan dia? Sementara saya sudah pernah melewati. Oke. Perjalanan dengan dia itu seperti apa? Saya sudah melewati di sini. Tapi tidak dipungkiri. Ada Ace of Cups di sini. Kamu kembali ya. Cinta itu hadir lagi untuk kamu. Tapi aku lihat di sini. Pada akhirnya, lima pedang kamu berpikir apakah saya bertahan atau pergi. Saya melihat kamu akhirnya melepaskan. Ya. Kamu akhirnya meninggalkan. Nah, di situ ada awal yang baru. Oke. Di situ ada energi yang refresh. Ada happy yang datang untuk kamu ketika kamu mulai masuk pada satu fase baru. Ya. Hati-hati. Ketika kamu di sini ada gambaran ya. Kalau kamu kembali memulai dengan orang lama ini, kamu harus benar-benar memastikan. Ya. Benar-benar meng-clearkan masalah kamu dengan dia. Karena kalau saya lihat kamu mengulangi dengan orang yang sama. Siapapun mereka yang pernah menyakitkan kamu di sini, aku kembali melihat kamu akan kecewa lagi. Jadi, ada satu siklus yang muter-muter seperti itu. Oke. Baik. Jadi, di under the deck, kartu ini meminta kamu melepaskan. Atau melihat gambaran kamu melepaskan. Under the deck di sini melihat kamu sedang melakukan perenungan-perenungan yang tadi aku bilang. Ya. Apakah itu, kan. Kamu ace of cup. Dan di situ ace of cup. Apakah orang lama, apakah orang baru tetap ya. Kamu harus berpikir sebelum memberikan hati kamu. Jangan terburu-buru. Tapi enerjimu sudah benar ini. Apakah orang baru datang, orang lama datang. Kamu di sini melakukan perenungan itu. Kamu sedikit menarik diri. Walaupun ada rasa itu. Ya. Karena kamu di sini energinya berhati-hati. Oke. Oke. Apa ya. Aku melihat kamu inginkan hubungan yang serius. Kamu tidak mau main-main lagi. Ya. Bahkan beberapa kalian yang mungkin sudah cukup usia. Aku tuh tidak mau yang main-main lagi. Aku mau yang langsung ke pernikahan. Mungkin seperti itu. Ya. Makanya ada energi yang selektif dan berhati-hati sekali. Tapi Aquarius perlu diingat. Ya. Ini ada gambaran rekonstitasi dari orang lama yang membawa energi the devil lagi. Ya. Akan ada suasana-suasana toksik lagi. Nah. Itu yang harus dipertimbangkan benar-benar. Makanya saran dan tantangan kamu di sini ada dari energi thinker. Berpikir. Difikirkan. Jangan hanya mengikutkan perasaan kamu. Ya. Terkadang kamu harus. Apa ya. Seperti the hangman ini. Sedikit menarik diri. Di lima pedang. Kamu sudah melewati situasi-situasi yang di sini membuat kamu bertanya. Apakah pantas ini untuk diperjuangkan? Apakah pantas ini untuk dipertahankan? Jangan mengulangi pola yang sama. Jangan membuat kamu terjebak di luka yang sama. Karena saya masih melihat the devil di sini. Oke. Baik. Aquarius. Bahagia itu dekat untuk kamu. Karena saya lihat ada energi-energi yang... Ada the fool di sini ya. Ada awal baru untuk kamu. Awal baru bersama orang baru bisa jadi. Awal baru bersama orang lama juga bisa jadi. Oke. Jadi perhatikan itu. Khususnya untuk kamu dengan orang lama. Ya. Perhatikan jangan sampai mengulang pola yang sama. Jika ini seseorang yang baru. Kamu harus benar-benar melihat. Ya. Jangan langsung-langsung main kasih hati. Kalau orang lama kamu perlu memastikan. Tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima nanti. Jangan hanya kamu yang terbebani. Di sini 10 tongkat. Di sini 10 tongkat. Kamu merasa banyak kamu yang memberi. Banyak kamu. Ya. Sampai kamu sudah tak sempat lagi menikmati happy-nya di dalam hubungan ini. Kamu sibuk menjaga hati dia. Kamu sibuk menjaga perasaan dia. Oke. Baik teman-temanku. Aquarius berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Lihat. Seren depiti di sini. Peluang. Keberuntungan ada di sini. Kesempatan ada di sini. Tapi hati-hati. Lapisan tipis itu. Oke. Cahaya silau itu yang dibawa oleh keinginan-keinginan melekat kita. Dari car to the devil. Jadi kamu jangan terlalu bergolak. Slow. Tetap jaga kesadaran kamu saat mereka datang. Atau siapapun yang datang. Oke sayang. Baik. Aquarius. Mungkin ini saja. Berharapnya jadi bacaan yang bermanfaat. Pemotivasi. Menginspirasi. Enerjimu. Aku masih bilang positif. Ya. Positif sekali. Gak apa-apa. Hanya perlu sedikit waspada. Tinker. Perlu berpikir sedikit di sini. Saya Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. Daaah. Terima kasih. Terima kasih.